Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebuah hati atau cara menyemprot, mencepray, membersihkan bulma atau rumput-rumput di selaw-selaw jagung dan saat ini jagung kami sudah berumur 25 hari setelah tanam jadi mulai menacuk, bulur, sudah 25 hari namun rumputnya banyak sekali kemarin sudah saya kasih, pas saya, sudah saya spray sudah saya spray dengan obat erbisida selektif kemarinnya kayak bas namun karena banyak ragam rumput yang ada di tanaman jagung kita ini sehingga sebagian rumput ada yang tidak mati atau tidak mempan dengan obat kaya bas itu dan itu juga obat sistemik selektif jadi jagungnya aman, rumputnya mati cuma ada 2 jenis rumput yang tidak mati dengan kaya bas nah disini adalah rumput kelitian itu rumputnya yang mirip padi, jadi kecil tapi itu besar tinggi, jadi bisa melebihi jagung tingginya dan ini dengan kaya bas tidak mempan dia aman seperti jagungnya jadi tidak sedikit pun tidak ada layu-layunya dengan yang kedua rumput lulangan rumput lulangan yang seperti ini ini rumput lulangan seperti ini ini juga tidak mati dengan kaya bas sebetulnya obat selektifnya apa itu rumput kelitian itu sebetulnya nukron yang agak mempan walaupun dikasih nukron kalau sudah besar rumput kelitian sudah seperti ini terdiri nanti tidak akan mati total cuma dia sudah tidak berkembang dia sudah tidak mati lagi jadi hidup tidak hidup mati tidak mati jadi segitu saja warnanya kuning cuma dengan demikian berarti kerjaan kita tidak bisa total boleh karena itu saya kali ini ya kemarin kemarin ya sudah lah saya untuk memberantas rumput kelitian ini sekaligus memberantas rumput yang lain yang belum mati itu saya menggunakan obat herbicida kontak bukan selektif ini kontak siapapun yang kena ini mati ini mereknya noxon nah noxon ini obat kontak ini jagung pun kena ini mati tanaman apapun kena kena ini mati cuma saya punya teknik punya cara untuk melindungi tanaman-tanaman jagung kita sehingga rumputnya bisa teratasi bisa mati dengan noxon ini cepat ini saya seberai nanti sudah sudah mati ini saya menggunakan alat seperti ini alat seperti ini alat seperti ini ini sepirnya sepirnya semprot ini saya kasih kelindung supaya tidak menyemprot atau tidak mengenai tanaman jagung kita seperti itu jadi nanti saya tunjukkan hasil hasil penyemperian dengan noxon dengan alat ini yang sudah mati nanti saya tunjukkan seperti apa hasilnya nah saya ini sudah yang kedua kalinya kemarin sudah saya menemprotnya dengan noxon juga seperti ini ini ada pelindung ini juga ada namun saya ini bikin sendiri yang penting aman dan tekniknya menyefrenya menyemprotnya itu jangan tinggi-tinggi rendah saja agak-agak menempel dari tanah sekitar 10 lah 10 cm sampai 15 cm maksimal jangan sampai mengenai apa itu ujung daun muda daripada jagung itu pupusnya jangan sampai kena pupusnya jagung nanti mati juga kalau kena batangnya insyaallah aman apalagi kalau batangnya sudah ada ruasnya itu sangat aman sekali untuk jagung jadi noxon ini kena jagung kalau batangnya aman asal tidak kena pupusnya atau daun mudanya seperti ini ini teman-teman saya menggunakan noxon ini dosisnya ini saya tekan dengan tutupnya dengan tutupnya ini ini 5 tutup full untuk 1 1 tangki 16 liter ini 5 tutup full sehingga rumput-rumput kelihatan seperti itu sehari akan mati dan dan akan mati lebar karena kalau pesennya kurang misalnya saya pernah memakai ini 4 tutup 3 tutup kelihatan tidak mati total cuma dia layu sebentar seminggu lagi kena hujan ya tumbuh lagi gak apa-apa hidup lagi ujungnya batangnya tidak mati cuma daunnya saja yang lain tapi kalau 5 tutup ini insyaallah itu mati total sampai seakar-akarnya itu yang saya mensepray kemarin ini depan saya ini kemarin ini sudah mati total ini 5 tutup ini khususnya seperti ini dan saya disini memang jauh dari dari air ada sungai disana agak jauh saya bawa air dari rumah ini saya bawa bronjong saya bawa gerigen gerigen 2 isinya isinya 3 tengki setengah 3,5 tengki 2 serigen ini sekitar 70 liter lah ukurannya serigen ini ini satu tengkinya ini saya kasih 5 5 tutup seperti ini coba masuk air kita masukin episode noxonnya 1 2 3 4 5 5 tutup 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 11 11 12 12 12 13 28 15 15 16 16 17 kita tutup karena ini berlubang, lubangnya tutupnya dari pabrikan hilang dan pabrikan terat sudah jadi, siap kita men-spray-nya dengan alat ini kita men-spray obat kontak noxon di dalam tanaman jagung atau di selah-selah tanaman jagung jagungnya aman nanti saya tunjukkan hasilnya saya mencepot yang kemarin dengan alat ini efektif, mudah jadi, jangan khawatir teman-teman yang belum pernah atau yang belum mencoba kita, teman-teman yang dimana saja anda berada belum mencoba men-spray obat kontak atau obat noxon atau dramason asalkan jangan obat sistemic loh ya, kontak aja karena kalau sistemic takutnya kalau kena kita daun jagungnya sedikitpun sedikit saja nanti sistemic kan meremen akan meresap akan masuk ke dalam akan mematikan jagung kalau sistemic kontak aja jadi kalau kontak itu daun yang kena ya itu saja yang yang kering yang lainnya aman jadi kalau mau mau memakai kerodong atau dikasih pelindung seperti ini saya sarankan menggunakan obat yang sifatnya kontak bukan sistemik karena kita ulangi kalau kena jagungnya kalau sistemik takutnya nanti jagungnya mati karena sistemik itu kena sedikit saja akan masuk ke dalam dan apa itu metabolisme jagung itu akhirnya lama-lama akan mati seperti ini khususnya lima oke teman-teman kita sudah siapkan tinggal menemprot sebelumnya teman-teman saya tunjukkan dan hasil penyemprotan saya yang sudah saya lakukan kemarin sudah mati daunnya itu seperti itu nanti ya oke ini caranya prakteknya untuk pakai spraynya ya dengan tinggi-tinggi ini sulut yang namanya rumput kelipian untuknya berlumput batal daunnya panjang-panjang pelan-pelan jangan sampai mengenai pupus jagung atau daun muda jagung sudah saja insyaallah aman dengan obat noxon rumput akan cepat mati masa dosisnya tepat dengan dikurangi insyaallah sehari hati jadi untuk memudahkan rutan kita insyaallah ini ladang sekitar 1 1 1 1 2 2 hari selesai 8 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 9 9 11 8 9 9 9 9 8 9 9 10 11 9 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 13 12 Jangan lupa mohon subscribe Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton